hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau belajar tentang cara paling mudah install driver USB ASP di Windows 7 8 dan 10 Oke kenapa disini aku kasih judul paling mudah karena aku lihat di blok-blok lain itu caranya cukup rumit ya misalkan driver Oke kita lihatlah di blok lain dulu misalkan ini ya Oke jadi disini aku lihat kalau di Windows 7 nggak ada masalah ya Windows 7 caranya gampang banget bentar kita cari tutorial di Windows 7 dulu Oke ini misalkan dari blog mas ekorudiawan.com Oke kalau di Windows 7 enggak ada masalah ya caranya cukup simple meskipun nanti lebih simple cara punya saya Oke kayak gini cukup panjang tapi kalau Windows 7 masih masih lumayan enak Nah kelemahannya adalah di Windows 8 atau Windows 10 nah kalau Windows 10 ini kalau kita pelajari nah dia harus mengaktifkan atau menonaktifkan ini eh driver signature nah disable driver signature ini artinya apa kalian bisa cari sendiri nanti di Google tapi yang pasti caranya cukup rumit dia harus restart dia pakai restart PC Nah kalau di tutorial yang saya buat saat ini kebetulan saya dapat dari salah satu blog di luar negeri ini enggak pakai restart nggak pakai ngerestart PC jadi gimana caranya Oke jadi video kali ini adalah video pelengkap dari artikel yang saya buat sebelumnya yang pertama tentu kalian harus punya USB SP ya kalau kalian belum punya kalian bisa belinya di toko saya di di tokopedia kreatif teknologi Indonesia Oh tidak ada produk kebetulan USB SP sedang habis nanti kalau datang langsung 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 saya update yang pertama tancapkan USB ke laptop ya kita tancapkan terus Oh ya kita cek ya kita cek apakah sudah terinstall atau belum punya saya Oh tetap punya saya belum ya caranya tadi Windows Air kemudian def mgmt davismanagement.msg kemudian oke nah ini ini belum bisa digunakan berarti nah kita minimize kemudian kita download software jadi kita penyutup aja kita tunggu dulu sebelah detik ya kita tunggu dulu sebelah detik ya hai 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 dan oke klik dua kali hai 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 dan ya ini softwarenya sedang di-download kita tunggu sampai downloadnya selesai dan kita buka nah kalau kalian sudah menansapkan USB ASP nya di awal dia langsung ke detek ya di sini ada USB USB ASP nah ini di bagian ini kalian bisa gunakan yang ini Win USB V61 atau kalau saya pakai yang ini Hai klip USB Win32 versi 1.2.6 kemudian langsung klik install driver kita tunggu dulu the driver was installed successfully Oke close kita cek dan oke usb-sb sekarang sudah terinstall drivernya dan kalian bisa menggunakan usb-sb-nya sesuai yang kalian mau Oke itu aja tutorial pada kali ini jangan lupa like dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan di-share dan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi abarakatuh